Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Gipunrama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah pocket camera dari Panasonic tipe Lumix SZ10 Selamat menyaksikan Baiklah mari kita mulai mereview kamera Panasonic Lumix SZ10 Ini box nya Lumix SZ10 Sedangkan kameranya adalah ini Jadi kamera ini kelebihannya adalah memiliki LCD yang dapat diputar ke arah depan Jadi kamera ini juga sebagai alternatif kamera murah untuk mereka yang ingin melakukan rekaman video secara selfie yang biasa digunakan para youtuber untuk membuat video blog nya di kisaran harganya sekitar dua jutaan ya jadi sangat murah sekali nah untuk fitur fitur-fitur yang ada untuk tombolnya standar ya tidak disertakan tombol menu-menu seperti layaknya kamera mirror wireless ataupun slr dslr jadi ini sudah standar juga sudah ada fitur wifi nya jadi kalian bisa meremote kamera ini untuk untuk melakukan shutter nya juga selain harga yang murah tadi kamera ini memiliki sekitar 24 maaf 16 megapixel untuk sensor nya ya dengan dengan menggunakan sensor mouse sedangkan zoom optik nya sekitar 12 kali jadi ada beberapa zoom zoom disini ada zoom digital itu sekitar maksimal 4 kali zoom genius itu sampai 24 kali zoom zoom optik extra itu sekitar 16,9 kali spesifikasi lainnya dia dapat merekam video HD dengan besar pixel nya 720px jadi cukup baik ketika hasil dari videonya kita upload ke youtube nah untuk lebar layar lcd nya itu sekitar 2,7 in dengan 4,6 kilo dot ya baiklah berikutnya kita lihat pada apa saja di kamera lumik s-jet 10 ini nah ini ya ini adalah flash nya lampu flash nya disini ada mic ini lagnya berada di lupa sedangkan ini ini adalah otomatik fokus sensor atau otomatik fokus ini lensa nya kita kebelakang ini ICB nya dan bisa di trip ke depan dan ini ada tombol-tombol koneksi wifi untuk merubah mode disini ada tombol koneksi menu ini untuk mempreview hasil pemotretan kita atau perekaman video ini ada tombol-tombol menu set ya mengaktikan flash ataupun untuk mengarahkan kursor di menu lcd karena ini belum touchscreen sedangkan konektor nya ini hanya satu konektor nya ini konektor usb yang digunakan untuk mengambil data dari kamera ke komputer maupun untuk sebagai tombol momentax baterai dari kompon ini sedangkan ini adalah speaker kamera jadi untuk mendengarkan hasil kompon video kita boleh lakukan dari perangkat kamera ini tidak ada kolektor lainnya kalau di atas ini adalah tombol shutter ini untuk tombol video jadi sudah dibuat terpisah memudahkan kita tidak memperkan video ataupun mengambil gambar sedangkan ini ada tombol yang dekat shutter ini ini ada untuk zoom kalau kekurangannya mungkin saya rasa kecepatan fokusnya agak-agak sedikit lambat serta tidak adanya jack input untuk mic personal jadi ketika kalian merekam video ini lebih lebih banyak kita mengandalkan mic internal dari bawaan kamera itu sendiri ya lumayan baik menurut saya jadi nanti kalian bisa simak hasil-hasil rekaman video dan fotonya melalui tayangan berikut ini ya inilah hasil video dari kamera lumik S10 terima kasih selamat menikmati ini maksimal zoomnya ini minimal zoomnya demikian review saya mengenai kamera pocket Lumix SZ10 mudah-mudahan bermanfaat terima kasih bila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komen sampai jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye